Halo teman-teman semua Kali ini aku akan bagikan Cara gampang membuat bolu susu Untuk anak kos Aku akan membuatnya Tanpa mixer dan dengan Takaran sendok Yuk kita buat sama-sama Bahan-bahan yang kita perlukan Adalah Margarin yang sudah Saya cairkan Kemudian susu cair Kemudian gula pasir Baking powder Dan tepung terigu Pertama kita panaskan dulu Rice cookernya Kita akan membuat adonan kering Kita masukkan 5 sendok makan Atau 50 gram tepung terigu Kedalam mangkuk Kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian kita masukkan 3-4 sendok baking powder Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahan tercampur Nah kemudian Nah kemudian kita bikin Bahan cairnya Masukkan 8 sendok makan Atau 80 ml Susu cair Kemudian kita masukkan 2 sendok makan Margarin cair Kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur Nah sekarang kita sudah punya Bahan cair dan bahan kering Selanjutnya Kita masukkan bahan kering Kedalam bahan cair Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahan tercampur Dan tidak ada yang menggumpal Nah kira-kira Seperti ini ya teman-teman Setelah semua bahan tercampur Kita tuang ke dalam cetakan Atau cangkir yang tahan panas Kemudian adonannya Kita tutup Dengan aluminium foil Untuk menghindari Tetesan air Agar tidak masuk Kedalam adonan Kemudian kita kukus Di dalam rice cooker Yang sudah kita panaskan tadi Selama 25 menit Nah setelah 25 menit Kita bisa lihat hasilnya Setelah matang Diangkat Dan dinginkan sebentar Nah bolu susu Ala anak kos Sudah siap dihidangkan Gampang banget kan Cara bikinnya Teman-teman Bisa menambahkan Topping apa aja Boleh coklat Keju Kali ini Aku menambahkan Susu coklat Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan Notifikasinya ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasihosed né Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton